Intro Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Ruas Indra Puraki Sarang Seksi 2 dan Jalan Tol Ruas Betung Tempino Jambi Seksi 3 pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam sambutannya Presiden menegaskan bahwa kedua jalan tol tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur Trans Sumatra. Hal tersebut penting dalam rangka meningkatkan mobilitas dan daya saing ekonomi daerah. Dengan adanya jalan tol Trans Sumatra ini diharapkan ada kecepatan dalam mobilitas orang, kecepatan dalam mobilitas barang, kecepatan dalam pengiriman distribusi logistik sehingga setiap daerah akan bisa bersaing dengan daerah di negara-negara lain karena persaingannya sekarang antar negara itu sangat ketat sekali, demikian kata Presiden. Presiden menegaskan bahwa pembangunan jalan tol di Indonesia melibatkan berbagai sumber pendanaan baik dari sektor swasta, badan usaha milik negara BUMN, maupun anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Pembangunan dengan campuran sumber pendanaan tersebut diperlukan, terutama pada proyek dengan Internal Rate of Return IRR rendah di mana peran APBN menjadi penting untuk menompang pembiayaan. Banyak yang menyampaikan bahwa jalan tol itu yang membangun adalah swasta, anggaranya juga dari swasta. Yang betul adalah banyak jalan tol yang dibangun swasta, iya, dengan sistem investasi. Tetapi juga banyak jalan tol yang dibangun oleh BUMN kita dan juga banyak jalan tol yang dibangun dari anggaran APBN. Artinya ada dari private sector, ada yang dari badan usaha milik negara, dan ada yang dibangun juga dari anggaran APBN. Karena kalau jalan tol masih IRR-nya masih rendah, jadi mau tidak mau APBN harus masuk. Yang kedua, dengan adanya jalan tol, utamanya Trans Sumatera ini, kita harapkan ada kecepatan dalam mobilitas orang, kecepatan dalam mobilitas barang, kecepatan dalam pengiriman distribusi logistik. Sehingga setiap daerah akan bisa bersaing dengan daerah di negara-negara lain. Karena persaingannya sekarang antar negara itu sangat ketat sekali. Dan Alhamdulillah pada siang hari ini telah selesai jalan tol Bayung-Lenzir ke Tempino Seksi 3 ini di Provinsi Jambi. Sepanjang 34 kilometer, menghabiskan anggaran 5,6 triliun rupiah. Ini sudah dibangun sejak 2 tahun yang lalu dan menjadi bagian dari jalan tol Trans Sumatera. Dan juga akan kita resmikan jalan tol Indrapura-Kisaran yang dibangun sejak 2018 dengan investasi 6,32 triliun rupiah. 6 triliun 320 miliar rupiah. Jalan tol sepanjang 47,75 kilometer ini terdiri dari dua seksi, yaitu Seksi 1 Indrapura 50 sepanjang 15,6 kilometer dan Seksi 2 50 kisaran sepanjang 32,15 kilometer. Ini akan menjadi daya saing dan akan menubuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru baik di Provinsi Sumatera Utara maupun yang tadi di Provinsi Jambi. Sampai jumpa di video selanjutnya.